Intro Halo guys, welcome back to my channel, Trending Gelo Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Kalai Goran Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Andrew Lewis Dan dibintangi oleh Vijay Anthony, Asima Narwal, dan Arjun Sarja Kalai Goran berkisah tentang usaha seorang polisi untuk menemukan pelaku pembunuhan sadis Dengan cara dibakar dan wajahnya dihancurkan Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya Sekali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya kan? Oke, tanpa banyak bahasa basi, kita langsung ke TKP Film diawali dengan adegan dimana seorang wanita dibunuh dengan leher disayat tepat pukul 11 malam Adegan kemudian beralih ke seorang pria yang bernama Karan Karan dulunya adalah seorang polisi namun ia memutuskan untuk mengundurkan diri Ketika Karan membuka pintu kamarnya, ia bertemu seorang wanita bernama Darini Darini adalah tetangga Karan Anehnya, setiap kali Darini berangkat kerja, Karan selalu bertemu wanita itu di depan pintu kamarnya Teman Darini yang bernama Rupa curiga pada Karan Ia meminta Darini agar berhati-hati terhadap pria itu Darini membuka pintu kamarnya dan ia kembali bertemu dengan Karan Wanita itu keluar untuk berbelanja di sebuah supermarket Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Famsi Ketika melihat Famsi, Darini sangat ketakutan dan ia segera pulang Setibanya di rumah, ia segera memberitahu ibunya bahwa Pamsi ada di kota itu Diketahui jika Darini tinggal bersama ibunya yang bernama Lakshmi Mereka sudah dua tahun berada di kota Chennai dan ayahnya sudah lama tiada Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan tewas terbakar Wajahnya hancur dan tak dikenali Seorang polisi bernama Kartik segera bergegas ke TKP Ia menemukan petunjuk berupa serpihan kain yang terbakar sebagian Dari kain tersebut, Kartik menyimpulkan bahwa korban berasal dari luar wilayah Chennai Jadi polisi menginstruksikan untuk memeriksa setiap penginapan di wilayah itu Karan menelpon Darini Melalui panggilan telepon itu, Karan mencoba meminta Darini agar Jangan panik dan tetap tenang Karena ketenangan adalah kunci untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi saat ini Karan juga mengajarkan Darini tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan Jika nanti polisi mendatangi mereka Menurut dokter forensik yang mengautopsi mayat Diketahui penyebab kematian adalah karena leher korban dicekik Setelah itu wajah korban dihancurkan dengan batu Kemudian tubuhnya dibakar Dokter mengatakan bahwa Waktu kematian diperkirakan tanggal 6 Februari Hari Kamis Pukul 8 hingga 9 malam Polisi mendatangi sebuah penginapan Salah satu tamu yang menghinap di hotel itu Dikabarkan tidak pernah check out Sedangkan barang-barangnya masih ada di kamar hotel Setelah diperiksa, tamu hotel itu bernama Famsi Diketahui jika Famsi berasal dari wilayah yang bernama Haiderabad Dan ia adalah saudara dari seorang menteri Saat Famsi datang ke Chennai Pria itu malah menghilang Polisi Kartik menyimpulkan Jika mayat tanpa identitas yang ditemukan terbakar dengan wajah yang hancur Adalah mayat Famsi Polisi kemudian memeriksa jejak kriminal Famsi Diketahui ternyata dulunya pria ini pernah mencoba memperkosa wanita bernama Darini Polisi kemudian menemukan alamat Darini Dan mendatangi kediamannya Darini dulunya bekerja sebagai sekretaris seorang menteri di wilayah Haiderabad Dan sang menteri punya saudara yang bernama Famsi Famsi beberapa kali pernah mencoba memperkosa Darini Namun gagal karena takut wanita itu memutuskan berhenti menjadi sekretaris sang menteri untuk menghindari Famsi Darini kemudian memilih pindah ke Chennai bersama ibunya yang bernama Laksmi Mereka sudah menetap di Chennai selama dua tahun Untuk saat ini Darini bekerja sebagai eksekutif layanan pelanggan di sebuah perusahaan Ketika ditanya polisi Darini mengatakan bahwa pada tanggal 6 Februari Ia pulang dari kantornya pukul 18.30 Dan ia diantara pulang oleh rekannya yang bernama Lata Polisi juga menemui Karan Tetangga Darini Karan mengatakan bahwa hari itu tanggal 6 Februari Ia pulang kerja jam 6 sore Dan tidak mendengar atau melihat hal aneh terkait tetangganya Darini Polisi mendatangirkan kerja Darini yang bernama Lata Menurut Lata Darini tidak memiliki kekasih dan ia tak pernah membicarakan tentang Famsi Selain Lata Polisi juga menginterogasi teman Darini yang bernama Rupa Rupa mengatakan bahwa ada seorang pria Tetangga Darini Yang terlihat menyukai gadis itu Polisi menyimpulkan ada yang aneh pada Karan Pria itu masuk kantor pukul 10 pagi Namun ia selalu keluar dari kamarnya dan berpapasan dengan Darini Saat wanita itu berangkat kerja pukul 6 pagi Karena itulah polisi memata-matai Karan Ketika Darini berangkat kerja Karan juga terlihat keluar mengikuti wanita itu Namun setelahnya diketahui jika pria itu ternyata sedang jogging Setelah memeriksa data Karan di internet Polisi Kartik mengetahui bahwa dulunya Karan ternyata seorang opsir polisi di Hyderabad Namun ia memilih mengundurkan diri dari kepolisian tanpa alasan yang jelas Padahal sejatinya Karan adalah polisi panutan bagi semua orang Karena ia baik hati dan kinerjanya bagus Kartik menemui Karan Ia mengatakan bahwa tidak mungkin Darini dan ibunya bisa membunuh Famsi Kemungkinan ada orang lain yang melakukan itu untuk mereka Kartik berharap Karan mau bekerja sama Dan membantu polisi untuk menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya Kartik menambahkan apapun alasannya di mata hukum Pembunuhan adalah kejahatan serius Dan sebagai polisi ia tidak akan memaafkan pelaku pembunuhan itu Karan mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri Ia mengakui bahwa ia yang telah membunuh Famsi Karan mengakui bahwa Darini adalah kekasihnya Karena Famsi mengganggu Darini Karan kemudian membunuh pria itu Polisi Kartik mendatangi kediaman Darini Wanita itu menyangkal bahwa ia berpacaran dengan Karan Ia bahkan tak pernah berbicara dengan pria itu Mengenai banyaknya panggilan telepon yang masuk ke rumah Darini Ibu Darini mengatakan bahwa ada penelpon misterius Yang selalu menelpon ke rumah mereka Namun saat dijawab Penelpon misterius itu tak pernah bicara sepatah katapun Setelahnya polisi menemukan bahwa Karan Menyedap semua percakapan di rumah Darini Polisi kemudian berpikir bahwa Karan pasti seorang psikopat Polisi kemudian mendatangkan seorang psikolog untuk memeriksa Karan Sang psikolog menyimpulkan jika Karan berimajinasi Seolah-olah Darini adalah kekasihnya Padahal mereka bukan pasangan kekasih Setelah mengetahui kondisi gangguan mental Karan Polisi kepala menetapkan bahwa Karan adalah seorang psikopat Yang telah membunuh Famsi dan kasus pun ditutup Polisi Kartik tidak terima kasusnya ditutup Menurutnya ada dua kejanggalan dalam kasus itu Pertama, Karan adalah mantan opsir polisi Jadi tidak mungkin ia ceroboh membunuh Famsi Dengan meninggalkan sepotong kain saat ia membakar mayat Kedua, ada beberapa tanda aneh di rumah Darini Yaitu goresan dinding, retakan di meja, dan kotak kayu yang sedikit lecet Polisi Kartik berasumsi bahwa kebenarannya adalah kemungkinan seperti ini Hari itu, Famsi menemukan kediaman Darini Ia kemudian masuk ke rumahnya dan menyakiti wanita itu Laksmi memukul Famsi Kemudian sang anak dan ibu kompak menarik tali Yang menjerat leher Famsi yang membuat Famsi tewas Karan mengetahui pembunuhan itu Ia pun menawarkan bantuan untuk membuang mayat Famsi Polisi kepala membantah asumsi Kartik Sebabnya adalah, menurut dokter forensik Perkiraan waktu kematian adalah pukul 8 hingga 9 malam Sedangkan hari itu, tanggal 6 Februari Pukul 8.20 malam Darini dan ibunya ada di rumah Mereka punya alibi karena ada tukang galon air yang masuk ke rumah mereka Dan mengganti air galon di rumah Darini pada saat itu Sedangkan, letak lokasi mayat ditemukan dan jaraknya dengan rumah Darini Memakan waktu paling cepat 1 jam perjalanan jika kondisi jalan tidak macet Dan di TKP, tempat penemuan mayat Seorang saksi pria mengatakan bahwa ia melintas pukul 9 malam Dan melihat api telah menyala Membakar mayat Famsi Itu artinya tidak mungkin Darini dan ibunya yang membunuh Famsi Kemudian membakar mayatnya di TKP Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam Setelah kasus ditutup, Kartik menemui Karan Kartik mengetahui jika Karan bukan pelakunya Dan ia heran kenapa Karan harus melakukan semua itu Karan memilih bungkam Karena itu Kartik kemudian menjelaskan bahwa Ia sudah mengetahui jika Famsi memang dibunuh oleh Darini dan ibunya Namun, pembunuhan itu dilakukan tanggal 4 Februari Setelah mengetahui pembunuhan itu Karan membantu Darini untuk membuang mayat Famsi di sungai Pada tanggal 6 Februari, Karan membunuh orang lain yang bernama Ali Karan menghancurkan wajah korban dan membakarnya Agar tak bisa dikenali Ia menyelipkan sepotong kain milik Famsi Agar polisi menduga bahwa itu adalah mayat Famsi Kartik menambahkan bahwa Karan menyerahkan diri pada polisi Agar kasus kematian Famsi dianggap selesai dan ditutup Dengan demikian, pembunuh sesungguhnya yaitu Darini dan ibunya Bisa selamat dari tuduhan pembunuhan Karan ternyata dulunya punya istri bernama Aradhana Dan wajahnya mirip sekali dengan Darini Suatu hari, Ali, seorang penjahat yang pernah ditangkap Karan Kabur dari penjara Ali kemudian balas dendam kepada Karan dengan membunuh Aradhana Karena tidak mampu melindungi nyawa istrinya dari penjahat seperti Ali Karan memutuskan untuk berhenti dari kepolisian Guys, masih ingatkan adegan di awal film Dimana seorang wanita disayat lehernya? Nah, wanita itu adalah istri Karan yang bernama Aradhana Itu sebabnya setiap kali Darini berangkat kerja Karan pasti keluar rumah untuk menatap wanita itu Karan melakukan itu untuk mengobati kerinduannya terhadap almerhumah istrinya Aradhana Jadi kebenarannya adalah Tanggal 4 Februari Saat Famsi mendatangi rumah Darini Ia dibunuh oleh Darini dan ibunya Kemudian Karan membantu membuang mayat Famsi di sebuah sungai Tanggal 6 Februari Sebelum pukul 9 malam Karan membunuh Ali dan menghancurkan wajahnya Kemudian membakar mayatnya sekaligus menyamarkan petunjuk Agar polisi mengira bahwa mayat itu adalah mayat Famsi Karan rela melakukan itu untuk melindungi Darini agar ia tidak terjerat hukum pidana Karena dengan menolong Darini Karan merasa seakan ia menolong istrinya sendiri Film ditutup dengan adegan di mana polisi Kartik mengetahui siapa yang sudah dihabisi Karan pada tanggal 6 Februari Dan kenapa Karan melakukan itu Namun Polisi Kartik memilih bungkam Dan tak mau membongkarnya Karena ia sadar Secara kemanusiaan Apa yang telah dilakukan Karan Adalah hal yang luar biasa Dan film pun berakhir Oke guys It's review time Menurut aku pribadi Kekuatan utama dalam film ini ada pada alur cerita Wajar sih sebenarnya Karena film ini diadaptasi dari novel populer Jepang Yang berjudul The Devotion of Suspect X Dari awal film cerita yang dibangun sudah dipenuhi dengan teka-teki yang dibalut dengan unsur ketegangan Dan di akhir film kita disajikan twist yang tak terduga Adegan di awal film saat seorang wanita disayat lehernya Menjadi adegan yang terus menjaga rasa penasaran Dan akhirnya terjawab di ending film Jadi ketegangan di filmnya dapat Misteri filmnya juga kuat Bravo untuk film Kalai Goran ini Untuk kekurangannya sendiri Lagu pertama yang disajikan di film terasa banget jika tidak pas momennya Saat ketegangan ceritanya baru saja menanjak Mendadak sebuah lagu masuk dengan ritme yang agak update Sebuah timing yang kurang tepat dan terkesan mengganggu momen dan mood penonton Sinematografi, production design, dan kostum di film ini juga biasa banget sih Tidak ada yang terlalu wow dan megah Dan yang terakhir, sekalipun penuh plot twist Tapi ending film ini agak mengecewakan Di interval pertama film Aku pribadi berharap film ini akan berakhir seperti film Drisham atau setidaknya sekelas Itefak Tapi mendadak kecewa saat mengetahui jika Karan pada akhirnya menyerahkan diri ke polisi Padahal maunya Karan akan terus fight hingga ending film dan pada akhirnya ia tak pernah tertangkap Oke secara personal overall aku memberikan nilai 7,4 dari 10 untuk film Kalai Goran ini guys Nah bagaimana dengan Anda?